hai oke guys kali ini kita akan ganti oli sekalian ngebersihin filter olinya ya Oke lanjut kita bongkar nah pertama-tama kita miringkan dulu agar supaya lebih mudah ya Nah ini untuk vario series ya Hai Nah kita gunakan kunci ukuran 12 ya guys Oke kita buka terlebih dahulu bautnya eh sebelumnya siapin tempat untuk tetap olinya ya oke untuk vario ini agak susah karena keganjel sama standar duanya ya mengharus pintar-pintar kita gitu ya Oke setelah kita kita bersihkan bagian filter olinya dengan menggunakan kunci 17 ya guys Oke kita buka nah seperti ini penampakan filter olinya ya guys nah filter ini juga penting juga untuk dibersihkan dan jangan sampai mengendap terlalu banyak kotoran bye aduh 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 Terima kasih telah menonton Oke setelah selesai pada bagian ini Kita pindah lagi Di bagian yang pertama tadi ya Nah setelah terbuang Jangan lupa Kita tutup kembali bautnya Dan supaya mempermudah Kita miringkan dulu Motornya ya Agar supaya mudah Jangan lupa Ditutup dan dikencangkan Lanjut kita buka Bagian tutup olinya Nah ini ada di sebelah kanan ya Dan kita buka Olinya Untuk kali ini Saya gunakan oli merek Idemitsu ya Ini saya tebus dengan harga Rp 35.000an Dia hampir sama sih sama MPI Dan untuk kekentalannya Dia standar ya Yaitu 10.30 Oke guys Jangan lupa ditutup Cukup mudah bukan Untuk penggantian oli Dan bisa kita kerjakan Di rumah sendiri Oke guys Semoga video kali ini Bermanfaat Jangan lupa untuk Like dan Subscribe Dan terima kasih Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video